Mas Anang dan keluarga juga, jadi kita pertama itu kemarin melakukan sesi ukur, ukur kaki dulu, nah sekarang ini baru ukur atau eating pertama. Terima kasih. Itu khusus untuk laki-lakinya saja kah apa perempuan juga? Kita khusus untuk laki-laki, jadi ini memang untuk sepatu kulitnya laki-laki. Tapi adakah ini desain secara yang bikin dari abangnya langsung, apa dari keluarganya, ini kita kasih itu desain apa seperti itu? Kalau desain kita biasanya pertama propose, propose ke bunda asistennya, terus kita kasih beberapa opsi model, akhirnya ada beberapa yang memang dipilih, akhirnya kita keluarkan butuh. Sesuai kakinya Mas Anang dan keluarga juga, jadi kita pertama itu kemarin melakukan sesi ukur, ukur kaki dulu, nah sekarang ini baru ukur atau eating pertama. Jadi apakah sudah mulai eatingnya apa belum? Ya hari ini mulai eating, mulai eating hari ini sudah oke semua tinggal finishing untuk pas acara. Ya seantusiasa apa sih tadi melihat Anang dan keluarga cowoknya ya, itu memakai sepatunya gitu? Happy sih mereka, sesuaksananya lagi bagus, semuanya senang, happy, memang menjelang hari ha ya, jadi mereka senang banget dan eatingnya ya semua cocok si pas. Tinggal kita menemukan eatingnya aja untuk acara. Oke, jadi bahannya seperti apa ya? Bahannya kita kulit, kulit, jadi ada teknik kewarnaan, jadi kulit memang dasarnya vegetable leather, terus kita warnain sesuai dengan bajunya juga beliau. Karena kan beliau pakai jas, jadi jasnya kita akan samain warna dengan sepatunya. Warnanya apa tadi? Warnanya ada, iya nanti ingat ya. Belum bisa dibocorin kan? Oh, makanya nanti bajunya juga akan sama sih sama sepatunya warnanya. Itu dibocorin nanti pas diari halnya apa gimana sih? Mungkin sebelumnya sih, mungkin ada di Youtube juga, nanti Mas Anang juga rilis juga sih. Ada CCVT-nya juga. Dari Abang sendiri nih, kalau dari melihat tadi katanya puas. Satu-satunya apa sih Abang untuk membuat karya tersebut gitu? Happy sih sebenarnya, itu akan jadi referensi kita juga untuk brand lokal. Kita kan brand lokal juga, yang memang spesialis di custom dispo. Jadi ya, ini salah satu chance juga buat kita. Kesempatan yang baik juga buat brand lokal. Tapi desain ini baru pertama kali banget, ada apa gimana? Enggak, kita memang udah lama, kita dari tahun 1982 di Indonesia ini. Nah, memang spesialis untuk custom dispo. Ini kita mulai dari 2016. Jadi kita bikinin sepatu sesuai dengan ukuran kaki. Namaste. Namaste.